Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Masih di event turnamen Champion Chester IM Chester Rapid 2022 Yang merupakan seri ke-8 dari rangkaian Champion Chester 2022 Ini kawan yang sudah memasuki match di kedua babak penyesian Tadi pagi sudah kita lihat permainannya Magnus Carlsen Sekarang Magnus Carlsen lagi kawan dan game yang saya pilih ini Saat berhadapan dengan Arjun Eri Gaisi di babak ke-7 kemarin malam kawan Langsung saja kita ke atas papan Arjun ini kawan di seri sebelumnya berhasil melawan Magnus Carlsen di partai final Tapi sayangnya Arjun masih terlihat demam panggung saat menghadapi Magnus Carlsen Magnus Carlsen sangat perkasa melawan Arjun di partai final di seri sebelumnya Kita lihat saja pada babak ke-7 ini Ada misi balas dendam dari Arjun ingin mengalahkan Magnus Carlsen Mengawali dengan Pion D4 Dan Carlsen bermain dengan Modern Defense Pion G6 Permainan Modern Defense ini pernah dimainkan oleh Carlsen menghadapi Arjun Eri Gaisi Di seri sebelumnya kawan di babak penyisian Beberapa langkah berikutnya ini Langkah-langkahnya hampir sama kawan Kuda C3, Gajah G7, Gajah Gelap E3 Pion A6 untuk dukungan Pion B5 di langkah berikutnya Menteri D2 berkoneksi dengan gajahnya untuk dukungan menantang pertukaran Gajah Gelap Atau mempersiapkan rokade panjang seperti game sebelumnya Carlsen tak perlu menunggu lama bermain dengan Pion B5-nya Karena sudah jelas ini putih terlihat ingin rokade panjang Dan sampai 5 langkah ini kawan Langkah-langkah kedua pemain sama persis pada game sebelumnya Di seri sebelumnya kawan Tapi pada saat itu Arjun memilih dengan Pion F3 Tapi disini Arjun memilih langsung rokade panjang Di game sebelumnya kawan Arjun melangkah dengan Pion F3 Kemudian dibahaslah Carlsen dengan langkah pengembangan kuda D7 Pion H4 Kuda berkembang ke F6 Rokade panjang Pion H5 Pion E5 Pion B4 kawan Balas Carlsen Kuda ditarik mundur ke B1 yang merupakan langkah blunter saat itu Dan disini Carlsen menghindari juga ancaman dari Pion E5 ini Dengan permainan ini kawan Arjun Eragaisi kalah 26 langkah Tapi disini Arjun Improvisasi tidak dengan Pion F3 lagi Langsung rokade di langkah ke 6-nya Sekarang Pion B4 Dan Arjun tidak lagi menarik kudanya mundur ke petak B1 Yang menjadikan posisinya akan semakin pasif Dia melangkah ke pusat ke petak D5 Pion A5 Untuk mendukung pionnya dari ancaman menteri serta kuda tadi kawan Dijab dengan Pion H4 sekarang Mulai serangan saya beraja Pion H6 Pion F3 sekarang untuk dukungan Pion G4 nanti Kuda bergembang ke D7 Pion E6 usir kuda Disini kuda mundur ke F4 Dan Carlsen melanjutkan pengembangan kudanya ke E7 Apakah tetap ingin melakukan rokade pendek kawan? Tapi perlu diperhatikan Pion-pion putih ini siap untuk didorong Membuka lajur-lajur sayap raja Arjun menggeser raja bergeser ke petak B1 Langkah kuda ini bergerak ke H3 Merupakan pilihan stockfish Atau pengembangan kuda G berkembang ke E2 Tapi raja dipilih untuk bergeser ke lajur B ke B1 Selanjutnya gajah B7 Lanjut Carlsen Barulah sekarang Langkah ini masih tetap jadi pilihan utama kawan Tapi Arjun memilih pengembangan kuda G ke E2 Pion D5 tantang Carlsen Tantangan ditolak Memilih dengan langkah kuda G3 Perkuat petak E4 Jika terjadi baku hantam disini kawan Disini Carlsen melangkah kuda ke B6 Dipales dengan langkah menteri mundur ke E1 Untuk menghindari ancaman garbuan yang bisa didapat dari kuda hitam Kuda tetap melangkah ke C4 Pilihan Carlsen bukan pilihan terbaik sebetulnya Menteri bergerak ke lajur B kawan Merupakan pilihan stockfish Tapi Carlsen sudah mulai menebar ancaman dengan kuda G4 Langkah terbaik bagi putih langsung eliminasi kuda ini kawan Tapi Arjun memilih dengan langkah gajahnya mundur ke C1 Kalau memilih jalur seperti ini setelah dipukul balik oleh pion hitam Disini putih bisa melanjutkan dengan pion D5 kawan Untuk menantang pertukaran Membuka segera lajur D Dan kemungkinan langsung diterima Kalau tidak nanti putih bisa merangsakkan pion-pionnya Didukung dengan kuda Jadi pion E pukul pion D5 Dipukul balik oleh pion E Disini kemungkinan hitam langsung rokade Dan putih bisa melanjutkan dengan langkah gajah D4 Menantang pertukaran gajah gelap Dipukul balik oleh benteng Itulah jalur-jalur pilihan stockfish Untuk segera sikat kuda yang mengganggu ini Tapi Arjun memilih menarik mundur gajahnya ke C1 Menteri keluar ke petak D6 Sekarang hitam punya opsi kawan Apakah nanti rokade panjang Tidak lagi melakukan rokade pendek Dan menteri ini juga mengawasi petak-petak ini kawan Petak A3 Tekan kuda yang ada di petak F4 Dijab dengan langkah benteng H2 Kalau kalian mengancam kuda disini Inilah fungsi menteri kawan kuda melakukan skak disini Diambil maksud saya disikat oleh gajah Dipukul balik oleh pion B Pion ini akan cukup nyaman untuk sementara Dengan dukungan menteri kawan Ini perlu juga diperhatikan Kalau sampai menteri hitam menyusup ke petak gelap Bisa terancam skak mat Oke kembali ke langkah aslinya Jadi tidak dengan pion B3 Tidak mau kena skak kawan Tapi benteng H2 Bukan pilihan terbaik Pilihan terbaik Segera baku hantam pion kawan disini Tapi memilih benteng naik ke petak H2 Pilihan Arjun Eri Gaisi Dan disini Carlsen akhirnya memutuskan rokade panjang Sebuah keputusan yang tepat Disini pion E5 Menjadikan petak pusat tertutup Diagonal gelap ini pun juga tertutup Menteri bergeser ke P6 Lanjut Carlsen kawan Dan pada posisi ini Langkah menteri ke F2 Perkuat petak D4 Merupakan pilihan terbaik kawan Tapi disini memilih dengan langkah Pion C3 Untuk membuka tantangan pertukaran pion Membuka lajur C Maksudnya Arjun Eri Gaisi Ditolak kawan dengan langkah kuda C6 Pressure pion yang disini Nanti setelah pion pukul pion Ya terpaksa akhirnya Pion B nanti akan pukul balik Oleh karena itu Raja bergeser ke A1 Terlebih dahulu Untuk menghidari potensi pertukaran pion Yang akan dilakukan oleh Carlsen di petak C3 Carlsen menolaknya Menundanya bermain dengan pion A4 Terlebih dahulu Dan disini kuda D3 Berniat lompat kawan Dihadang oleh gajah F8 Karena posisi gajah cukup jelek Di diakonal ini Jadi di area posisi Persiapan untuk menghadang pergerakan kuda Di petak C5 kawan Dibalas dengan pion F4 Gajah A6 lanjut Carlsen Bukan pilihan yang tepat Pilihan yang tepat adalah Memulai baku hantam pion kawan Tapi memilih gajah A6 Pilihan Carlsen disini Pion F5 Tantang Arjun Kuda tadi lompat ke petak E2 Terlebih dahulu Perkuat petak C3 Merupakan pilihan terbaik Dan disini Carlsen tidak melakukan Baku hantam Desain peraja kawan Membuka permainan Pengainan di lajur B Pion B pukul pion C3 Diambil balik oleh pion B Dan disini Carlsen melangkah Raja D7 Membuat langkah kesalahan kawan Kehilangan momentum Dimana niatannya adalah Menggeser bentengnya ke lajur B Dan ancaman skagmat Di petak V1 Pada posisi ini Stockfish menyarankan Kuda ini bergerak ke A5 kawan Itulah pilihan Stockfish Tapi Raja bergerak Untuk memberikan jalan Bagi bentengnya nanti Dan ini dimanfaatkan Arjun pion F Pukul pion E6 skag Dipukul balik oleh pion F Dan Arjun melangkah Menteri F2 Ingin menusuk Lebih dalam lagi Dengan menterinya melakukan skag Dibiarkan oleh Carlsen Benteng B8 Ancaman serius Skagmat 1 langkah Tidak diperdulikan oleh Arjun Menteri F7 skag Dan disini Diblokado oleh gajah Di E7 Pilihan Stockfish adalah Raja mundur kawan Kalau ada skag disini Barulah blokade dengan gajah Memang terlihat benteng ini Tewas kawan Di langkah berikutnya Raja bisa bergerak naik Kuda akan melakukan skag disini Dan akan disikat oleh gajah Kenapa melakukan pengorbanan kuda disini kawan? Untuk membuka diagonal terang ini kawan Nanti kelanjutannya seperti ini Menteri melakukan skag Blokade oleh gajah Dan menteri ambil pion Untuk menjaga petak B1 Ini akan memberikan keuntungan bagi hitam kawan Tapi disini tadi Langsung blokade dengan gajah Di petak E7 Nanti sedikit Hampir sama kawan Posisinya Sekarang kuda melakukan skag Bedanya Gajah tidak bisa Pukul kuda sekarang Karena posisinya Dalam posisi Kenapa Raja mundur ke D8 Dan sekarang menteri ambil pion G6 Oleh Arjun Untuk menjaga petak B1 Ini kawan Dari ancaman skagmat Dan disini Carlsen melakukan pengorbanan kawan Sementara Dengan kuda ambil pion E5 Dengan tempo Ancam menteri Lebih baik Sikat kuda ini Dengan gajah kawan Setelah diambil balik oleh pion Disini kuda bisa Lompat ke petak E7 Sama-sama memberikan ancaman Bagi menteri masing-masing kawan Langkah ini diambil Untuk blokade Diagonal gelap ini kawan Jika ada ancaman Terhadap pentengnya Ancaman garbuan skag Semacam ini Stockfish Melanjutkan dengan pion Pukul menteri kawan Dan kalian bisa Ambil menteri putih Tapi disini Carlsen memilih Ambil pion Dengan kuda Dengan tempo Ancam menteri Dan disini Putih menjab Dengan langkah Ambil pion E6 Terlebih dahulu skag Raja naik Dan persiapan Ambil kuda ini kawan Disini Barulah pion Ambil kuda E5 Carlsen Ambil kuda putih Dengan menteri Menantang pertukaran Ditolak Menteri ke E4 Persiapan Sikat kuda ini Atau Sikat pion ini Dengan tempo skag Juga kawan Dan dicap Dengan langkah Raja Menghindar Gelajur C Untuk menghindari Pimpinan dari Benteng putih Barulah sekarang Arjun Menantang pertukaran Menteri Diledani oleh Carlsen Diambil balik oleh Kuda ancam gajah Gajah C5 Dan disini Sudah saatnya Pion didorong maju Untuk menghindari Ancaman kuda Tapi Arjun Ingin mengosongkan Jalur-jalur Bagi pionnya Untuk didorong maju Kawan Dan sekarang Dia sudah punya Dua pion bebas Terkoneksi Dan Carlsen Juga tidak tertarik Ambil pion ini Sekarang Dia menghadang Pergerakan pion putih Dilajur A Dengan pion A3 Dan sekarang Kuda langsung Disikat oleh Arjun Dengan gajah Menukarkan gajahnya Dengan kuda hitam Dipukul balik oleh Gajah hitam Barulah sekarang Pion E6 Dan benteng H Bergeser ke Lajur E Benteng E1 Jawaban Arjun Disini Gajah D3 Ancam kuda Kuda D4 Langsung disikat oleh Magnus Carlsen Diambil balik oleh Pion Selanjutnya Pada posisi ini Kawan Langkah terbaik ini Gajah bergerak ke peta E4 Memutus koneksi Benteng menjaga pion Nanti langsung disikat oleh Benteng Carlsen mengaktifkan Bentengnya Naik ke peta B4 Incar pion ini Terlebih dahulu Dan tidak Coba di backup Dengan gajah Kawan disini Memilih dengan Benteng H3 Terlebih dahulu Memberikan ancaman Tidak diambil Pion ini kawan Dan menjaga Gajahnya Karena benteng D1 Gajah tewas Dilangkap berikutnya kawan Carlsen disini Gajah E4 Terlebih dahulu Memutus koneksi Untuk menghindari juga Dari ancaman Benteng putih Benteng putih Ambil pion A3 Carlsen Ambil pion E6 Dengan ancam gajah Gajah bergerak Ke peta F4 Melakukan skak Merupakan jawaban terbaik Dengan benteng A6 Kawan Kalau blokade Dengan benteng Ya tukarkan saja Tak ada masalah Barulah gajah E4 Dan persiapan Mendorong pion Pion ini kawan Arjun memilih gajah F4 Terlebih dahulu Dikuti benteng C1 Mungkin Dan Carlsen Ambil pion D4 Disini kawan Benteng C1 Skak Sekarang mendorong Salah satu pion Merupakan jawaban terbaik Saat ini kawan Dan pada posisi ini Raja bergerak Ke peta B5 Merupakan langkah Yang aman Tapi Carlsen Blokade Ancaman skak Ini kawan Berniat agar pionnya ini aman Dan Arjun sekarang Menukarkan benteng Diambil balik oleh pion Sekarang pionnya Carlsen Bertumpuk kawan Dan Arjun sekarang Mempunyai kesempatan Untuk menukarkan bentengnya Benteng A6 Skak Raja menghindar Terjadi bertukaran benteng Dipukul balik oleh raja Dan Carlsen Kalah satu pion Apalagi pionnya bertumpuk Sudah sangat sulit Untuk bisa berharap remis Pada posisi ini Walaupun kita dapati Permainan gajah Yang berlainan warna Yang biasanya berakhir remis Tapi karena struktur pionnya Carlsen rusak Sudah tidak ada kata remis lagi Kawan Putih dalam ambang kemenangan Raja putih sudah mulai naik Kawan Gajah F3 Tentu saja pion didorong Maju ke G5 Pion C5 Raja C3 Ancam pion Disini di backup oleh raja Dan Arjun mulai mendorong Pion G6 Raja hitam mengejar lagi pion Putih kawan Disini pion G7 Didekati oleh raja hitam Di backup oleh gajahnya Gajah D5 Backup pion Dan setelah pion ini Didorong maju Karena sudah hilang penjagaan Pada peta ini kawan Disini Carlsen menyerah Di langkah ke 54 Tidak ada kata remis kawan Jika dilanjutkan game ini Apabila permainan tetap dilanjutkan Ambil contoh Raja mundur ke peta G8 Kemudian ke peta H7 Ya simple Pion H6 Dimainkan Kalau raja H7 Gajah mundur kawan Dan menjaga pionnya Sekaligus menjaga peta terakhir Peta C1 Kawan Dan nanti pion ini Maju Dikuti rajanya bergerak Bisa promosi kawan Anggap saja Kita lanjutkan beberapa langkah berikutnya Gajah tetap mengawasi pionnya Disini Bisa bermain dengan gajah Untuk ancam pion disini Ataupun menunggu langkah berikutnya Dari hitam Kalaupun gajah terangnya mundur mandir Ya saatnya pion A4 Mulai didorong kawan Dan sudah sangat sulit Untuk mengejar pion ini Peta terakhir bagi hitam Adalah peta gelap kawan Yang bisa dijaga oleh gajah ini Dan sekaligus menjaga pionnya Raja bisa menyelinap Untuk mengawal pion Di sisi kiri papan ini Sampai promosi Ataupun nanti Sampai disikat oleh gajah Tetap nanti Di akhir permainan Putih akan tetap Masih mempunyai gajah Dan menang Tak perlu saya lanjutkan Sampai promosi Sudah sangat jelas Dengan keberadaan pion bebas ini Masih bisa menang putih kawan Oke itulah kawan Misi balas dendam Dari Arjun Eragaisi Yang berhasil mengalahkan Magnus Carlsen Semoga permainan dari kedua pemain ini Bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati